Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai seorang muslim tentunya kita akan senang ketika mendapatkan bulan Ramadan ini Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh nikmat, rahmat, serta ampunan dari Allah Bulan yang penuh hidayah, bulan yang penuh dengan sukacita Lantas tidak semua orang mendapatkan nikmat, rahmat, serta berkah dari Allah SWT Ada juga orang yang rugi atau celaka di bulan Ramadan ini Siapa saja orangnya, yang pertama adalah orang yang berpuasa tetapi masih melakukan maksiat Kemudian yang kedua adalah orang yang berpuasa tetapi di dalam dirinya masih ada dosa Yang mana dosa tersebut dianggapnya seperti dosa biasa Seperti halnya dosa kibah atau membicarakan aib orang lain Kemudian yang kedua adalah dosa bohong Dimana seperti kita meng-share info-info hoax dan sebagainya Yang ketiga adalah orang yang berpuasa tetapi tidak memaksimalkan waktunya Atau tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin Padahal dalam Al-Quran Surat Al-Asr ayat 2 disebutkan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim innal insana lafihus Bahwasannya manusia itu benar-benar dalam keadaan yang sangat merugi Merugi disini adalah apabila tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin Seperti saat berpuasa dia tidur habis subuh sampai menjelang berbuka puasa Kemudian bermain game online seharian sebagainya Selanjutnya yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa tetapi tidak bisa memanfaatkan waktu malamnya Seperti ketika melakukan buber atau buka bersama Kemudian sampai lupa sholat terawihnya dan juga mengakhirkan sholat maghribnya Padahal sholat disini adalah amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah SWT Lantas apa saja sih yang seharusnya kita lakukan dalam bulan Ramadan ini Yang pertama adalah kita berbanyak dikir Yang kedua memperbanyak amal sholat Yang ketiga memperbanyak membaca Al-Quran Kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca buku dan juga membantu kedua orang tua Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!